Jajaran Polsek Bengkong berhasil membukuk dua jambret di kawasan Bengkong pada tanggal 18 Maret lalu. Dua orang tersangka masing-masing berinisial H dan R digiring ke Lobima Polsek Bengkong saat gelar ekspos pada Senin Siang. Menurut Kapolsek Bengkong AKP Samsu Rizal, pihaknya mendapat laporan dari korban penjambretan, kemudian langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Modusnya, para pelaku mengintai korbannya dari belakang. Ketika melihat ada kesempatan, para pelaku langsung melakukan perampasan barang-barang berharga milik korban. Bersama ini kami sampaikan bahwa Kudik Pusnah Polsek Bengkong telah berhasil mengamankan dua orang tersangka pelaku curas atau modus jambret. Dua orang tersangka ini kita amankan berdasarkan informasi dari masyarakat, itu kejadian tindak pidana yang dilakukan di depan Masjid Darul Takwa, Bengkong. Terus barang bukti yang berhasil kita amankan berupa empat buah handphone, empat jam tangan, kemudian ada satu pena parker dan satu gelang. Nah tersangka ini, modusnya dia jalan sambil mengintai daripada sasaran. Ada kesempatan, kemudian dilakukan penjambretan terhadap korban yang akan dijadikan sasaran. Ini aja untuk tersangka diancam pasal 365 KUHP, ayat 2 ke 1E dan 2E, dengan ancaman hukuman lebih kurang 12 tahun. Sudah berapa kali? Untuk tersangka ini baru satu kali. Berapa kerugian? Kerugian sekitar lebih kurang 14 juta. Itu pengakuan daripada korban. Sementara pengakuan dari tersangka H, ia hanya mendapat uang sekitar 400 ribu rupiah dari hasil kejahatannya. Pria 48 tahun ini juga mengaku menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Empat unit ponsel, empat buah jam tangan, sebuah gelang emas, dan sebuah pena bermerek. Dari pengakuan korban, seluruh barang berharga miliknya itu berjumlah sekitar 14 juta rupiah. Atas perbuatannya, tersangka diancam pasal 365 KUHP tentang pencurian. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Tim Kilas 7 menginformasikan.